Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mentes charger aki motor 12 volt dengan modul step-down XL4015 atau yang akan saya charger ini kebetulan ada stiker cara pengisian dengan pilihan normal atau cepat bila menggunakan mode cepat harus ada rangkaian tambahan jadi yang akan kita coba mode normal saja terbaca mode normal arusnya sekitar 500 miliampere dengan lama charger sekitar 5-10 jam dan kebetulan saya mempunyai aki tipe lain 12 volt yang berbeda cara kerjanya tapi pada aki ini ada spesifikasi standby nya jadi keadaan normal dan bagus tegangan aki antara 13,6 sampai 13,8 volt dan untuk mencari raki ini juga sedikit berbeda caranya lain waktu akan saya terangkan perbedaannya bagaimana langkah-langkahnya untuk mencari raki 12 volt sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng Oke saya nyalakan nyala sesuai spesifikasi dari kedua setelah kita di maka tegangan cutoff saya set di tengah saja sekitar 13,7 volt setelah kita set tegangan cutoff nya yang banyak kesalahannya itu modul sebelum digunakan untuk mencharger indikator yang menyala indikator full charger atau cutoff seperti ini saya contohkan kadang modul sebelumnya digunakan yang menyala indikator charger seperti ini jadi kalian rubah dengan cara menaikkan besarnya arus caranya kalian putar potensiometer pengatur arus ke kanan sampai indikator full charger on atau bila kita ingin melihat besar pengaturan arus outputnya kita short perhatikan akan saya short dan pengaturan arus terbaca 740 miliampere ingat langkah-langkah yang saya praktekan ini berhubungan sampai akhir video setelah kita atur tegangan cutoff dan arus maksimum charger oke agar lebih cepat tegangan akinya sebelum digarger sekitar 13 volt tidak terlalu kosong lalu output positif modul ke positif aki perhatikan indikator negatifnya akan saya sambung dan indikator sudah berubah ke mode charger dan arus terbaca 730 miliampere lalu saya diamkan apakah cutoff otomatis setelah 15 menit sudah cutoff karena akinya memang tidak terlalu kosong kalian perhatikan saya lepas dari aki dan saya pasang kembali indikator sebentar berubah kembali ke full sensitivitas indikator cutoff tergantung dari besar arus yang kita setting kita tes pengaturan arusnya saya kecilkan lalu saya coba lepas dan pasang kembali perhatikan indikatornya dan indikator sudah tidak berubah walaupun sebentar mudah-mudahan kalian dapat mengambil kesimpulan oke kita coba besar tegangan aki setelah di charger saya matikan dahulu chargernya yang menyala indikator full ini dari sumber aki dan tegangan aki terbaca 13,6 volt oke sekian praktek saya kali ini bila ada yang kurang jelas kalian komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati